Intro Apa yang akan terjadi jika bulan menghilang? Well, 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 apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama channel Bicara Yang pasti selalu menghadirkan video pengetahuan menarik buat kalian semua Di video kali ini channel Bicara akan membahas tentang bulan Hmm, ada apa dengan bulan? Seperti yang kita ketahui, bulan adalah satu-satunya satelit alam yang dimiliki oleh bumi Bulan selalu setia menampingi bumi dalam kondisi apapun loh Jarang banget kan bulan menghilang dari langit malam Nah, saking terbiasanya kita melihat bulan Pernahkah kalian berpikir, gimana ya nasib bumi dan semua kehidupan di dalamnya tanpa bulan? Bagaimana jika suatu hari bulan meledak dan tidak menjadi satelit bumi lagi? Daripada penasaran, yuk kita tonton video ini sampai habis, oke? Bulan adalah bagian dari bumi Asalnya kalian tahu, bulan tidak tercipta begitu saja loh 4 miliar tahun yang lalu, ketika bumi masih seumur jagung, ia melintasi alam semesta tanpa siapa-siapa Sampai pada suatu hari, ada objek luar angkasa yang bernama Theia Yang seukuran dengan planet Mars datang menghantam bumi Tabrakan tersebut membawa bencana yang sangat besar Membuat planet bumi terpecah Untungnya ada hikmah di balik itu semua Pecahan besar planet bumi terpisah dari induknya Dan menjelma menjadi bulan Sejak saat itu, bulan selalu setia menampingi bumi setiap saat Ibarat pacar, bulan hadir untuk melengkapi bumi Tanpa adanya bulan, bumi tidak akan ada apa-apanya Mustahil kehidupan di bumi ini bisa berjalan tanpa bulan di sampingnya Tidak percaya? Semua kehidupan di bumi bersumber dari lautan Tanpa laut yang memberi air dan udara, makhluk hidup tidak akan mampu bertahan Terus, apa hubungannya dengan bulan? Gravitasi bulan sangat berpengaruh terhadap bumi Sama seperti bumi, bulan juga memiliki gravitasinya sendiri Gravitasi bulan sangat mempengaruhi bumi Terutama bagian perairan Dengan adanya gravitasi bulan Air di laut dan di samudera bisa mengalami pasang surut dan melahirkan ombak Meski pembentukan ombak juga dipengaruhi oleh matahari Namun kekuatannya tidak besar sebesar bulan Selain itu, jarak bumi ke matahari 400 kali lipat lebih jauh daripada jarak bumi ke bulan Ketika bulan menghilang, manusia akan langsung meraksakan dampaknya Gravitasi bulan menyebabkan naiknya ombak besar di tengah samudera setinggi 500 cm ke arahnya Sementara gravitasi matahari juga menyebabkan ombak di lautan naik dan tertarik ke arahnya Saling tarik-menarik, air laut antara bulan dan matahari adalah keseimbangan yang menahan air di lautan Agar tidak lari kemanapun dan membanjiri daratan Nah, jika bulan menghilang, keseimbangan tersebut rusak Dan akibatnya, sebanyak 115.500 m3 air laut yang tadinya ditahan oleh bulan Akan lepas dan membentuk ombak maha besar yang tidak pernah dilihat oleh umat manusia sebelumnya Yang artinya akan terjadi tsunami yang sangat dahsyat Tsunami dahsyat akan melanda bumi Jangan digira, kalau bulan menghilang kita masih bisa tidur nyeyak ya Akibat serangan ombak besar itu, tsunami dahsyat akan melanda seluruh dunia Kalifornia, bagian selatan Afrika, Australia, Asia Tenggara, India dan Eropa Barat Akan tersapu oleh ombak, itu juga termasuk Indonesia Waduh, gak selamat dong kita semua ya Sebagian besar manusia akan pernah Hmm, kalian sudah nonton film Avenger Infinity Wars belum? Di akhir cerita, Thanos di musuh bebuyutan para superhero berhasil memusnahkan separuh umat manusia dengan jentikan jarinya Ini juga yang akan terjadi jika bulan sampai menghilang Hanya dalam satu sapuan ombak, 3 per 4 bagian dunia akan musnah Tidak berhenti sampai disitu, serangan ombak ini juga memicu gempa bumi dan letusan gunung berapi Bencana dahsyat tersebut akan memakan setidaknya 1 miliar nyawa manusia Bisakah bumi kembali seperti sedia kalah? Setelah bencana besar yang melanda bumi, mustahil kehidupan bisa kembali seperti semula Bumi dapat berputar secara konstan karena dipengaruhi oleh bulan Tanpa adanya bulan, kemiringan bumi menjadi tidak menentu dan perubahan musim tidak dapat diperkirakan Selama ini, bulan yang bertugas mengatur pergantian musim dan menjaga bumi agar tidak berubah derajat kemiringannya Ketika semua itu tidak teratur, maka bumi akan berputar 2 kali lipat lebih cepat Lama-kelamaan suhu bumi terus menurun dan suhu permukaannya tertutup es Jika sudah begini, bumi bukan lagi tempat yang bisa ditinggali untuk umat manusia Dan saatnya kita harus mencari planet lain Untungnya, hingga saat ini belum ditemukan tanda-tanda bulan akan meledak atau menghilang Pembahasan tadi bukan untuk menakut-nakuti kalian ya guys Tapi sebagai informasi agar kalian semua paham bahwa bulan bukan sekedar satelit untuk bumi Peranan bulan sangat besar, sehingga tanpa bulan bumi tidak akan pernah sama lagi Well, gimana video barusan? Menarik sekali bukan? Nah sekian dulu ya video pembahasan tentang bulan ini Jangan lupa tonton terus video lain channel Bicara Yang selalu memberikan informasi yang menarik dan informatif Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya bagi yang belum Karena video selanjutnya, kita akan membahas video tentang astronomi dan sains Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa kembali di video berikutnya hanya di channel Bicara Bye-bye Sub indo by broth3rmax